Intro Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Management Sumber Daya Manusia Kita masih ada di bab tentang HR Challenges in 21st Century bagian keempat Bagi yang belum mengakses video sebelumnya silahkan di cek di playlist Di bagian pertama saya membahas tentang pengaruh teknologi di sumber daya manusia Di bagian kedua tentang tantangannya Termasuk di dalamnya ada Social Forces dan Competitive Forces Di bagian ketiga saya membahas tentang scanning Hal-hal yang harus diwaspadai oleh sumber daya manusia Baik itu internal ataupun eksternal Di bagian keempat ini saya membahas tentang bagaimana Sumber daya manusia yang sudah ter-digitalisasi atau sudah ter-komputerisasi itu akan Mempengaruhi Siklus dari sumber daya manusia Yang pertama adalah data Semakin mudah untuk dianalisis Sehingga pada akhirnya karyawan atau pegawai tadi akan punya pengalaman yang berbeda Contoh ya misalnya saya lah gitu ya Setiap 3 bulan dan 6 bulan ada kewajiban untuk melakukan proses assessment Atau evaluasi diri untuk sertifikasi dosen Yang itu dilakukan secara online dan offline Online untuk menyetor datanya dan offline untuk melakukan verifikasi Hal itu sangat mengubah ya Pola pikir para dosen Khususnya rekan-rekan dosen yang jauh lebih tua dari saya gitu ya Usia 50 ke atas Atau sudah menjelang 60 Karena disitu ada data dan analisis Yang menyatakan kinerja Improve akhirnya pada Penilaian tersebut Satu hal yang berbeda Over self-service tool to employee itu tadi Jadi Saya contohkan saya sendiri saja Ya mengisi sendiri beban kerja dosen Mengisi sendiri lembar kinerja dosen gitu ya Self-service Yang kemudian untuk memastikan bahwa isian itu betul Maka harus ada verifikasi Approval Tapi self-service pada intinya Satu hal yang berbeda Mulai dari presensi Cuti Dulu yang harus mengisi form segala macam Sekarang semuanya online Dan pada akhirnya Itu akan menimbulkan Kompetisi Tanpa sadar Misal seperti yang Saya lakukan sekarang ini misalnya Membuat video Mengisi suara Begitu Yang Banyak rekan-rekan saya yang Memang secara Sungguh-sungguh gitu ya Berusaha Upload ke youtube Dan lain-lainnya Begitu banyak Dosen-dosen yang mulai melakukan hal tersebut Tapi ada juga banyak yang Pesimis Entah itu karena malas Atau enggan Atau skeptis Atau ragu-ragu Apapun alasannya Yang jelas pada faktanya Mereka-mereka ini tidak mau belajar Ada yang berasumsi Karena sinyal lemah Karena Teknologi kurang Karena sudah tua Apapun alasannya Dan itu tidak hanya terjadi Di lingkup dosen ya Tapi di Banyak organisasi Sama Terlebih di Lembaga pemerintahan Sehingga Teman-teman yang tidak mau belajar tadi Akhirnya Secara otomatis Kalah perang Tidak hanya yang tua ya Yang muda juga sama Di dalamnya juga ada Engaging the force Sehingga orang-orang yang Dalam tanda kutip tadi Terlibat Di dalam war talent Di dalam Kompetisi Yang sehat Itu akan membuat Mereka semakin terikat Dengan Organisasi dan perusahaan Yang otomatis Meningkatkan Loyalty Atau kesetiaan Di sisi lain Tantangannya Dari pihak sumber daya manusia Seperti yang saya sebutkan Di video sebelumnya Adalah Relasi Relationship Antarkaryawan Antarpersonil Yang dengan teknologi Mungkin itu Akan menjadi Renggang Lawang duduknya Berhadap-hadapan aja Gak mau ngomong Cuman maunya Pakai WA Maunya cuman Pakai email Banyak terjadi Wah sangat Banyak Embrace Inevitable Change Yang saya sebut Di sebelumnya Inevitable Tidak Terhindarkan Kayak kata-katanya Thanos Inevitable Tidak bisa Dihindari Perubahan itu Harus Diadaptasi Bukan untuk Dihindari Sifat dasar manusia Harusnya Beradaptasi Seleksi alam Akan membuang Makhluk yang Tidak mau Beradaptasi Seperti yang saya contohkan Sebelumnya Misalnya Ada dosen yang Membenci Hasil cek Plagiasi Kalau terjadi Pada dirinya Sendiri Tapi Kalau itu terjadi Pada mahasiswa Wah dia happy Pada akhirnya Kemudian Menyalahkan teknologi Kenapa Harus ada cek Plagiasi Sekarang ini Ya padahal itu Sudah tidak bisa Dihindari Kenapa Harus ada internet Mahasiswa Dengan Semakin mudah Melakukan Copy paste Melakukan imitasi Salah Jika anda yang bergabung Dengan kelas saya Maka anda akan Lihat bahwa Internet itu sahabat Kita bisa Memanfaatkan itu Tanpa harus Melakukan Copy paste Secara utuh Tapi di dalamnya Tujuan dari edukasi Itu tercapai Yaitu Komprehensif Pemahaman Bukan hanya Memori Atau Mengingat Memorize Tapi Comprehension Dan itu Tidak bisa Dihindari Dan seperti yang Sebelumnya juga Harus diperhatikan Tentang Kesehatan Karyawan Pada saat Teknologi itu Mulai Digunakan Opportunity and Challenge Kesempatan Dan tantangannya Menurut data Begitu Contoh ini ya Bahwa Lebih dari Separuh Organisasi Itu sudah Mulai berpikir Bahwa Mobile And Portable Itu sudah Sangat Bermanfaat Termasuk Di dalamnya Printing Yang pada Akhirnya nanti Tidak akan Ada lagi Yang dicetak Contoh saja Seperti sekarang Misalnya Di masa-masa Pandemi Seperti ini Kalau di sekolah-sekolah Sekolah Dasar dan Menengah Begitu Rapot Sudah mulai Online Yang itu Yang itu nanti Nanti akan Merubah Budaya Secara Keseluruhan Di masa Mendatang Nanti Organisasi Atau perusahaan Juga sama Kita juga Sebenarnya Sudah mulai Melakukan hal Tersebut Contoh Misalnya Contoh Kalau Anda ke ATM Mengambil Uang Sekarang Kita hanya Dikasih Opsi Sebenarnya Mencetak Atau Atau Bagian yang Punya Rekening Di bank Kapan Terakhir Kali Anda Melakukan Pencetakan Buku Tabungan Jarang Kan Semuanya Sudah Portable Nah Ini juga Yang mulai Berubah Sebenarnya Sudah lama Tapi Di masa Pandemi Ini Dipercepat Prosesnya Hampir Separuh Perusahaan Atau Organisasi Itu Menerapkan Kebijakan BYOD Bring your own device Bawalah laptop Sendiri Perusahaan Tidak Memfasilitasi Mungkin Hanya Mensubsidi Kalau Anda Yang mahasiswa Begitu Di beberapa kampus Sudah menerapkan Ini Laboratorium Sudah tidak Lagi berisi Komputer Tapi Mahasiswa Membawa Laptop Laptop Masing-masing Di banyak Startup Ini sudah Mulai Dilakukan Mengurangi Penggunaan Nestrik Karena Tidak ada Lagi PC Menghemat Ruang Kerja Begitu Dan Lebih Fleksibel Tantangan Baru Bagi Pihak SDM Ya Karena Dengan Menggunakan BYOD Maka Kemungkinan Untuk Kebocoran Data Semakin Besar Apa yang Harus Dilakukan oleh SDM Kebijakan Apa Kita Kita Kalau Tidak Dan Dan Menjadi Landasan Utama Dalam Pembahasan Di Bab-bab Berikutnya Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Terima Kasih